Dapatkan sapi, karena harga bakalan sapi di lapangan hari ini itu hanya bisa break even point atau kembali modal kalau mereka menjual di atas Rp. 95.000. Jadi sulit untuk memaksakan harga daging kembali ke Rp. 80.000 pada bulan puasa ini. Tetapi yang penting adalah bagaimana mempertahankan harga Rp. 100.000 ini supaya menguntungkan para petani, peternak, para pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harganya. Saya kira itu yang penting. Jadi untuk membuat harga daging Rp. 80.000 saya kira sesuatu yang tidak mungkin. Kalau untuk stok sendiri di Kepupatan Borneh, ada di bulan Ramadan dan sampai lebaran haji, lebaran tahun, lebaran puasa ini, berapa persediaan sapi atau sapi ini? Hari ini sapi potong kita ada di petani, di peternak, dalam bentuk mereka proses pengemukan. Mereka sudah sampai masih ada stok sekitar Rp. 15.000 sapi potong, siap potong. Tetapi memang orientasinya para pelaku, peternak itu adalah Idul Fitri, bukan Hari Raya Korban. Karena mereka akan mengejar harga pada Hari Idul Fitri, Hari Raya Korban nanti harga penjualan sapi jauh lebih baik. Yang Rp. 15.000 ekor ini? Ada di masyarakat. Oh iya, termasuk ke luar Selatan, ke Kalimantan. Karena sapi-sapi jantan kita itu lebih menjanjikan harga. Biasanya untuk kebutuhan Hari Raya Korban kita di Boni ini sekitar Rp. 5.000. Kemudian yang keluar dari Boni sekitar Rp. 10.000. Itu selama bulan persiapan korban saja. Tetapi sebelum itu Pak, sudah ada siap sapi-sapi yang lain untuk disiapkan. Terima kasih telah menonton!